Baik kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi sebelum kita melanjutkan perbincangan begitu ya kita cooling down sejenak ini nampaknya juga DPR RI sudah mulai membahas RUU DKJ dan salah satu poin yang dibahas adalah bergenai aglomerasi kawasan untuk daerah Jakarta dengan daerah penyangga di ibu kota. Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ mulai dibahas di Badan Legislasi Baleg DPR RI. Sebelumnya dalam rapat panja RUU DKJ disepakati antara DPR dan pemerintah bahwa Dewan Aglomerasi akan ditunjuk langsung Presiden. Keputusan itu membatalkan draft rancangan sebelumnya bahwa Dewan Aglomerasi akan dipimpin oleh Wakil Presiden. Kawasan Aglomerasi yang dimaksud adalah menyingkronkan pembangunan Jakarta dengan kota satelit di sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur atau Jabodetabekjur. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut Jakarta menjadi kawasan aglomerasi karena merupakan kawasan yang satu kesatuan dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Jakarta ini adalah sosok kenisayaan, sudah menjadi satu, tidak memiliki batas alam dengan daerah sekitarnya, Tangerang, Bekasi, DPR, Bogor. Sehingga banyak masalah-masalah bersama seperti masalah banjir, masalah kamputasi, masalah sampah, polusi, dan segala macam. Sehingga memerlukan adanya koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi untuk pencanaan pembangunannya dan melakukan evaluasi. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Kemudian sehingga perlu diadanya mekanisme untuk melakukan harmonisasi dan evaluasi. Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna menilai aglomerasi sebenarnya sudah dicanangkan sejak lama. Hanya saja secara kelembagaan masih menjadi pertanyaan. Nanti dewan aglomerasi itu lebih banyak kepada tech force atau satuan tugas saja atau semacam lembaga koordinasi tanpa ada eksekusi misalnya. Karena bagaimanapun kalau fungsi dewan aglomerasi itu hanya sebatas sekretaria tanpa ada lembaga yang day-to-day memantau, mengikuti, kemudian melakukan koordinasi, tidak ada manfaatnya. Artinya tidak maksimal peran dari lembaga tersebut. Sejak wacana pemindahan ibu kota bergulir hingga ditetapkannya Nusantara sebagai ibu kota baru melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 lalu, kedudukan DKI Jakarta sebagai ibu kota otomatis harus tergantikan. Kini kehususan yang dimiliki Jakarta tengah bergeser sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Rencananya, status baru Jakarta ini akan disahkan pada rapat paripurna di akhir masa sidang 4 tahun 2023-2024 atau awal April 2024. Tim TV One mengabarkan.